kalau sudah seperti ini boleh digeser tidak ada tekanan dari gigi sproket jadi ini lempeng dengan lubang yang ada di belakang sini ini cara pasang timing belt ini untuk visio 306 disini di tempat saya masukkan kunci ini di belakangnya itu ada lubang yang tembus dengan gigi sproket atas jadi ini ke dalam sana kalau sudah lempeng begini ini berarti ini top dan disini ada titiknya di gigi sproket itu ada titik nanti akan ketemu dengan timing belt disini juga ada garis ya ini marking marking ini bawaan dari pabrikannya dari pabrikannya timing belt kalau baru selalu ada marking begini marking yang ada di tengah-tengah gotnya gigi timing ini tempatnya nanti di atas lalu yang bagian bawah ini ada juga markingnya tapi posisinya ada di tengah gigi timing ya ini nanti dapatnya gigi crankshaft yang bawah selanjutnya yang bawah ini ada marking juga itu ya tuh ini nanti ketemu marking yang tadi saya tunjukkan di atas ini posisinya seolah-olah ke arah 90 derajat ya karena ini kan mesinnya miring jadi ini arahnya kesana dan pistonnya posisinya sejajar di tengah semua tuh itu menandakan topnya udah pas ini untuk piso piston harus sejajar di tengah-tengah ini tapi saya kasih tahu ini dapat di atas seperti ini ini ada di sini nah ini posisi garisnya dapat di sini ya lalu kita akan ke bawahnya di bawah garis yang ini nanti dapat ke sini oke ya tuh nanti ini harus digeser sedikit yang gigi sprocket atasnya nanti kurang sedikit nah nanti akan pas ini garisnya ini titiknya ya tuh tepat ini udah gak bakalan salah ini nanti lalu tinggal masukkan ke water pump dan pensioner oke seperti ini ini aman nih gak akan loncat dia atas lagi ini kita akan paskan pensionernya selamat menikmati selamat menikmati oke udah masuk ini udah tepat di titik itu ada titiknya yang bawah pas dengan garis yang ini ini sudah masuk nah posisinya seperti ini ini sudah akan meleset topnya kalau sudah seperti ini ini boleh digeser tidak ada tekanan dari gigi sproket jadi ini lempeng dengan lubang yang ada di belakang sini sekarang kita akan rapihkan perakitan sudah selesai temperatur masih 0 bismillahirrahmanirrahim langsung tokser teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati